Intro Saudara-saudaraku yang kami muliakan Ada sesuatu yang perlu rasanya saya luruskan sedikit Ustaz, dimana sih peranan Arab Saudi katanya sejak Raja Salman ini naik Dia mempunyai peranan yang sangat besar untuk dunia Islam Buktinya para pengungsi di Syria Para pengungsi Syria masih ada banyak sansara kemana-mana Semoga Bapak sudah sampai berita ini kepada Bapak semua ya Ketika wawancara dari London dilangsungkan dengan salah seorang di antara pangeran Arab Saudi Yang memiliki jabatan dan kekuasaan Ditanya bagaimana sebenarnya peranan Arab Saudi Apa kata Arab Saudi? Kami tidak mempublikasikan Yang masuk ke negara kami Dan kita sambut tidak dikemah-kemah kami menyambutnya Tetapi di rumah-rumah resmi Dan rumah itu langsung jadi milik dia Kami berikan kepadanya kewarganegaraan Kami berikan kepadanya fasilitas sekolah Kami berikan kepadanya kehidupan Beasiswa buat anak-anaknya Dan tunjangan bulanan Jumlah mereka yang sudah kami terima dari Syria 2.400.000 orang Yang tidak bisa tembus ke Turki Tapi bisanya menyeberang segala macamnya Maka mereka-mereka ini juga tidak perlu kita salahkan Ibarat Allah yang kami muliakan Oke sekarang ketika kita sudah mendengar Bahwa yang berangkat ke sana Mereka adalah orang-orang terbaik Jika niatnya adalah untuk berperang di situ Karena lawannya jelas Lawannya adalah Amerika dan Rusia Cina dan Syiah Lawannya jelas Kalau perginya buat perang ke sana Kalau di Indonesia mau perang Lawan polisi umpamanya Memang polisi itu bukan muslim Perang lawan TNI Memang TNI itu bukan muslim Susah kita kan Ada kabut kalau perang di Indonesia Ya Allah lindungi Indonesia jangan sampai perang Kalau ada 1-2 orang oknum yang menjijikan menurut mata kita Jangan dipukul rata seluruh yang ada di belakangnya Tidak boleh Makanya nasihat saya berulang-ulang Saudara-saudara kita yang ada di kepolisian Masih banyak orang-orang yang beriman Masih banyak di TNI itu orang-orang yang beriman Jika ada 1-2 oknum yang memuakkan dan menjijikan Maka oknum itu biar nanti Allah ya urus Kita perlu tegar dan bersabar saja sekarang ini Memang ada orang-orang munafik di dalam itu Memang ada Enggak pun di sana Di kantor-kantor saja banyak orang munafiknya Betul tidak? Di Tanah Abang saja banyak orang munafiknya Betul tidak? Jadi jangan menjeneralisir Ya tapi kalau di Syria Jelas lawan yang dihadapi siapa Jelas Jelas Kalau muslimin Saya sebenarnya Antara satu Satu diantara dua Yang pertama seneng Kalau seandainya Sempatlah PKI ngamuk Komunis Brutal Nyata-nyata Seneng pak Kenapa seneng? Terang lawan yang akan kita hadapi Betul tidak? Ya Tapi masalahnya Kalau dia suruh yang maju ke depan itu Polisi ngadapin kita Ini pilu hati kita pak Polisi itu saudara muslim kita Susah Tapi kalau atas nama bendera komunis Dia maju Saya yakin pak Lu jual gua beli Gua borong Masya Allah Saudara saudaraku Bapak ibu sekalian Mahmah Allah kami muliakan Jadi kita Tidak bicarakan dulu Kasus dalam negeri kita Yang kita akan balik ke syam Sampai jumpa